Halo semuanya, kembali lagi di channel Drika, dan kali ini kita kembali bermain Captain Tsubasa Dream Team. Oke dan hari ini ada update ya tentang debut transfer Jepang pick up transfer alias Jepang Limited ya, kita langsung lihat aja nih. Disini sih bandernya ada si solda yang baru ya, Soda Asia Qualifier, kita lihat aja nih. Oke untuk periodinya dari tanggal 5, hari ini sampai tanggal 10 Februari. Oke, ini dia sodanya, makoto soda, Extreme Razer Football. Dengan team skillnya, agility Jepang tambah 17%. Wow, jadi nih kalau kalian yang punya tim Jepang biru nih harus punya ini berarti ya, biar mantul lah intinya team skillnya. Lalu ini ada special skillnya, ada Razer Pass ya, ada Razer Tackle rank S juga, dan ada Razer Interception rank A. Oke dengan, wuh pasifnya Stamina Killer, nambah 40%, kalau kalian nge-match up dengan musuhnya, gila. Parah, 40% itu gede banget loh itu. Kalau ketemu Striker, itu mungkin cuma bisa sekali shot doang, abis itu dalam letoy itu kayaknya ya. Dan oke langsung aja kita lihat statusnya si soda ini ya. Oke dan ini untuk sodanya, Soda Asia Qualifier ya. Dan Staminanya 1038, attacknya sekian, dribble 54, passnya 72, wow, tinggi juga nih pass ya. Interceptnya juga tinggi, 7300, tacklenya lumayan 66, oh tekniknya 72, oke jadi memang lebih khusus untuk nge-pas ya, nge-pas atau intercept gitu. Oke, dan untuk Stamina Killernya ini cukup merepotkan kalau yang ketemu si soda ini adalah Striker ya. Jadi, wah, cuma bisa nendang sekali, itu pun nggak ke-block ya. Tapi kayaknya dengan soda yang seperti ini, ini dengan bloker kecil sih, tetap tembus sih ya. Gitu, oke. Itu untuk sodanya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa main yang di rate up tentulah ya. Yang pertama ada Ken Wakashimatsu J.Y. yang jadul, yang kemarin baru dapet HA. Dengan Team Skillnya sekarang jadi J.Y. nambah 13%. Special Skillnya ada Triangle Jump Defensive Chop ya, Punch Rank A, dan ada Punch Rank B juga. Untuk pasifnya dia ada Pedal Dread Metal, jadi status si Wakashimatsu ini akan nambah sebanyak 15% kalau kalian lagi full power. Dan untuk statusnya si Wakashimatsu itu sendiri, jika dibandingkan dengan Keeper Keeper Jaman now, masih kalah sih, kalah jauh ya. Tetap lebih unggul Keeper Keeper Jaman sekarang, apalagi udah punya HA ya. Ini HA-nya si Wakashimatsu, ada Rain Paddle Resistance, ada Skill Block Cancel 1, ada State Handicap 5% ya. Lalu ada French Player Clear, jadi kalau ngelawan pemain Perancis, bosses, kalau ada SSR-nya nanti ya. Pierre, Napoleon, status si Wakashimatsu ini akan nambah sebanyak 30%. Ada Team Link J juga nambah 20% kalau kalian taruh di Team Full J ya. Nah ini yang bagusnya adalah Kojiro Yuga ya, ini Japan Limited juga. Ini Team Skill-nya All Japan J juga nambah 15% ya, dan Non Japan J juga nambah 5%. Ini Special Skill-nya, ada Drive Tiger Queen Short, ini sama Shisubasa. Dengan momentum-nya yang tinggi, ini 475 ya. Ada All Japan Dream Combo dan ada Straight Line Dribble. Untuk statusnya, ya lumayan lah ya. Attack-nya 20.000, Defense-nya 13.400, Fisika 15.000. Terus kalau misalkan di tim kalian ini ada Shisubasa ya, status si Hyuga ini akan nambah lagi sebanyak 10%. Jadi kalau di total sih attack-nya sampai 22.000, Defense-nya 15.000, Fisika 16.000-an ya. Gitu, jadi lumayan tinggi jadinya. Gitu, oke. Nah yang terakhir ini ada Taromisaki. Ini Taromisaki yang GG juga ya, terutama di Intercept-nya. Dengan Team Skill-nya All Japan J tambah 17%. Ada Main Special Skill-nya, Overhead Interception, mementumnya tinggi, 475 loh. Gila ini. Ada Golden Dewar yang ada, ada Magnificent Pass rank A juga. Nah, passive-nya dia Auto Intercept 70%. Jadi, wah lumayan sih. Apalagi nih Misaki, status intercept-nya bagus ya. Ditambah dengan momentum intercept-nya yang tinggi, 475. Kalau Wild Pass sih hampir, pasti dapat sih ya. Pasti dapat Wild Pass-nya kalau masalah Wild Pass seperti itu. Dan oke, ini untuk probability tentu aja ini cuma 3% ya. Karena ini adalah banner pick up saja. Dan oke, ini ada bocoran tentang debut transfer, ya step up di Valentine Day. Ini tanggal 7 besok ya. Hari Jumat sampai tanggal 21. Ini 14 hari event-nya. Dari sini ada si Matsuyama ya. Ada Matsuyama, ada Ishizaki, ada Urabe. Semuanya MS lagi. Gila ini. Kemarin udah ada Urabe dan Ishizaki yang MS ya. Yang lumayan bagus ya. Ini muncul lagi. Dan ini 6 step. Di mana step terakhir itu ada 1 SS garanti yang baru ya. Antara Matsuyama, Urabe, atau si Ishizaki. Ini Ishizaki-nya megang kepala ini. Oke. Dan oke, ini ada lagi step up juga. Ini juga 4 step ya di sini. Sama ini juga Valentine Day yang kemarin ya tahun lalu ya. Ini di munculin lagi. Dan di rate up tentu aja ada Pierre. Pierre ini bagus ini ya. Lalu ada Izawa, MS juga. Dan ada Hernandez. Hernandez yang megang seluruh tangan ya. Ini lebih hemat sih 4 step aja. Cuma ya kalau kalian mau yang baru. Tentu ambil yang di MS ini ya. Yang baru 6 step ini. Tentu lebih banyak juga dari ball yang kepake ya. Dan untuk ini ada Valentine Login Bonus juga tentu saja. Lagi bagi-bagi Dream Ball ya. Dan ini ada event lagi. Mumpulin coklat lagi dan kita bisa tukarkan dengan berbagai macam hadiah nantinya. Ada Black Ball. Ada... Eh banget tiket-tiket ya. Lalu... Oh, dan ini Valentine's Cup. Oke, tapi ini apa ya? Yang di boost ini apa ini? Ya, kita lihat aja nanti. Mungkin kalau dari sini pemain-pemain yang... Itu ya yang... Bender Valentine mungkin ya. Kayak yang di atas ini nih. Ya, ini antara... Ya, antara mereka inilah pokoknya yang di boost mungkin. Ini ada Valentine's Cup juga ya. Wow. Oke, ada event mission juga juga. Dan ada GSP muncul lagi hari Jumat ya. Jadi... Silahkan mencari rate-rate yang kalian butuhkan. Ya, ini untuk banner Jepangnya ya. Jadi silahkan kalian yang mau gacha silahkan gacha ya. Ehm... Gue kayaknya akan gacha di Valentine Day aja ya nanti. Oke, buat nyari si Matsunya atau si siapa ya mungkin ya. Ntar lihat aja statusnya si... Mereka itu apakah bagus atau enggak. Kalau enggak berarti ya tidak gacha. Kalau bagus dan worth untuk dimasukkan ke tim MS ya... Kenapa tidak kita gacha nanti. Oke, dan ini kita mau gacha ke SSR transfer aja kayaknya. Ini punya 12. Kita akan gacha 2 kali aja. Oke, 5 burung. Yang penting sih nggak dupe ya. Yang penting sih nggak dupe ya. Yo, siapa nih? Yang belum punya dong. Oke... Ini lagi... Jerman Cup kemarin ya. Padahal ya aduh... Baru kita sekarang nih. Sisa berapa hari doang nih. Dapet si Smith ya. Kevin Smith ini super solid. Aeropa Biru ya. Satu lagi lengkap lagi Aeropa Biru gue nih. Ada Inset Master dan ada... Lengkap ini untuk seorang DMnya. Ada tackle, ada intercept juga. Gitu, oke. Not bad untuk percobaan pertama ya. Gila, mantul bener ini. Wah, ini Bobo-nya... Lampas nih jenis ini. Mencim Bobo dupe sepertinya. Gitu, ya. 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 Ya, ya. Bener kan apa gue bilang. Aduh. Hai. Dan ya, mungkin sekian. Itu aja untuk video kalian temen temen. Tentang informasi dari Jepang Pickup Transfer. Dan bocoran mengenai Valentine's Step Up ya. Oke. Jadi, silahkan kalian pikir-pikir mau kalian habiskan di Dreamfest. Di Jepang Pickup. Atau kalian nabung buat di Valentine's Day ya, oke. Jadi, buat kalian yang mau gaca hari ini, silahkan. Semoga beruntung. Dan akhir kata, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. See you in the next video. Bye-bye.